Semakin banyak alat berat yang dikerahkan di lokasi untuk semakin memperlancar proses pekerjaan agar bisa segera selesai sesuai target yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat perkembangan terbaru, pembangunan underpass di kawasan Simpang Coglo, kota Solo. Untuk mengejar target selesai, pada akhir tahun 2024 mendatang, pembangunan konstruksi underpass di kawasan 7 Persimbangan Coglo, Solo semakin meningkatkan intensitas pekerjaan. Mulai dari penggalian saluran drainase, penggalian jalur menuju tengah underpass, hingga perakitan besi-besi untuk struktur dinding underpass masih terus berlanjut. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru, pembangunan underpass di kawasan Simpang Coglo, kota Solo. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 14 Mei 2024, jam 3 sore waktu Indonesia Barat, ini kita dari kawasan Nusuan, akan kembali melihat progres terbaru, pembangunan di kawasan Simpang Coglo, kota Solo. Pembangunan underpass Simpang Coglo, kota Solo, ya teman-teman. Nah, ini kita mengarah ke bagian 7 Persimbangan Coglo. Jadi, saat ini yang sedang dilakukan pekerjaan, yakni sisi barat, asana, atau jalan Kimangun Sarkoro, dan sisi timur, atau jalan Sumpah Pemuda, yang ada di depan sana. Ini kita melewati bagian tengah Simpang Coglo Solo. Ini masih adanya tersisa satu palang perlintasan yang berada di lokasi, karena perlintasan relnya masih ada di bagian bawah, ya teman-teman. Nantinya apabila sudah berpindah ke bagian atas, barulah akan dihilangkan secara total untuk palang-palang perlintasannya. Ini kita melewati jalur alternatif untuk menuju ke sisi timur. Ini adalah kondisi pembangunan underpass Simpang Coglo Solo di sisi timur, atau jalan Sumpah Pemuda. Nah, disini sedang adanya proses pengerjaan penggalian tanah ini, ya. Ini ada mesin diaprak mawol untuk penggalian pada bidang tanah yang sempit. Kemudian disini juga ada giant crane, dan di depan juga sedang ada pengerukan oleh ekskavator. Ini adalah rangkaian besi-besi yang siap untuk dipasang. Di depan sana itu sangat ramai sekali para pekerja yang sedang melakukan pengelasan dan perakitan besi-besi. Ini kita tepat berada di depan Universitas Selamat Riyadi, atau Unisri, ya teman-teman. Giant Crane-nya sedang melakukan pengangkatan pada alat untuk pengelasan ini. Jadi, di sisi timur ini, semakin banyak alat berat yang dikerahkan di lokasi, untuk semakin memperlancar proses pekerjaan, agar bisa segera selesai sesuai target yang telah ditentukan. Ya, kita lanjut melihat dari video udara. Sekarang kita berada di sebelah barat, atau Jalan Kimangun Sarkoro. Jadi, untuk pembangunan underpass Simpang Joglusolo, ini dimulai dari kawasan ini ya teman-teman. Tepatnya di dekat SPBU Banyu Agung. Nah, depan ini adalah SPBU Banyu Agung. Kemudian, titik pengejaan ada di depan sini. Ini adalah Jalan Kimangun Sarkoro. Oke, kita coba mengarah ke tengah ya. Di sini sedang ada proses pengerukan bagian tanah ini. Nah, ini ada alat berat yang sedang melakukan pengerukan pada bagian tanah. Tanahnya diangkut dengan dam truk. Oke, kita lanjut mengarah ke bagian tengah dan sekaligus melihat kondisi yang di sisi timur. Atau Jalan Sumpah Pemuda. Nah, di sini juga terlihat banyak kendaraan proyek yang berada di lokasi ini ya. Kondisinya baru saja dilakukan pengerukan ini yang jalur bagian tengah. Nah, ini adalah kondisinya terbaru yang di sisi barat atau Jalan Kimangun Sarkoro. Di bawah terlihat adanya alat berat berupa ekskavator dan juga giant crane. Nah, kita lanjut mengarah ke bagian sisi timur. Nah, yang merah ini adalah jembatan Relayang Simpang Joglu yang menggunakan pipa rangka baja ya teman-teman. Wah, ini sangat megah sekali. Ya, kita sudah berada di sisi timur. Nah, kondisi di sisi timur ini. Terlihat banyak sekali alat berat yang berada di lokasi ini ya. Ini banyak sekali besi-besi. yang siap dirakit untuk dinding underpass. Wah, ini juga para pekerja sedang bergotong royong untuk merakit rangkaian besi-besi yang nantinya untuk konstruksi dinding underpass. Di sisi timur ini pun juga terlihat semakin banyak alat berat yang berada di lokasi mulai dari mesin diafragma wall ekskavator hingga giant crane dan juga beberapa kendaraan proyek yang berada di lokasi. Menandakan bahwa intensitas pekerjaan di sisi timur ini semakin tinggi ya. Nah, ini juga ada proses pengelasan pada bagian bawah sana. Jadi, underpass Simpang Joglo Solo ini membentang dari sisi barat yakni jalan Kimangun Sarkoro hingga jalan Sumpah Pemuda yang di sisi timur. Nah, depan sana itu merupakan kawasan TPU Bonoloyo. Jadi, untuk batas pengerjaannya ada di depan sana ya teman-teman. Tepatnya di kawasan TPU Bonoloyo. Yang di sisi timur ini juga sedang adanya proses pengerjaan saluran drainase. Kemudian di depan sini merupakan kampus Universitas Selamat Riyadi atau UNISRI yang sebagian lahannya juga terdampak pembangunan underpass khususnya pada bagian halaman. Pembangunan underpass Simpang Joglo Solo ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang. Saat ini sedang berpacu dengan waktu agar seluruh rangkaian proses pengerjaan bisa segera selesai. Banyak sekali alat berat yang berada di lokasi dan tumpukan material besi juga semakin banyak. Terima kasih. Wah, di bawah juga sedang adanya proses pengelasan pada rangkaian besi-besi. Di bawah terlihat banyak sekali para pekerja yang sedang bergotong royong secara kompak untuk melakukan perakitan pada material-material besi. mengingat kawasan Simpang Joglo Solo ini merupakan titik kemacetan terparah yang ada di kota Solo sehingga selain dibangunnya jembatan relayang untuk menghindari perlintasan sebidang antara perlintasan kereta api dengan jalan raya di kawasan ini juga dibangun underpass Simpang Joglo Solo tentunya tentunya hal ini untuk semakin menunjang kelancaran arus lalu lintas di tujuh persimpangan Joglo kota Solo nah kabar baiknya untuk jembatan relayang Simpang Joglo Solo ini targetnya selesai pada bulan September 2024 mendatang yang hanya dalam hitungan beberapa bulan mendatang sebetulnya untuk penyambungan pipa rangka baja ini sudah selesai sejak beberapa waktu yang lalu hanya tinggal menunggu pemasangan beton-beton tepat di bagian tengah sini untuk menjadi penopang dari lintasan rel kereta api double track atau jalur ganda nah jadi untuk yang di jembatan relayang ini sudah double track ya teman-teman sedangkan pada jembatan yang menggunakan beton di sisi utara dan juga di sisi selatannya ini untuk sementara waktu masih single track atau jalur tunggal kedepannya apabila rel yang ada di bawah sini sudah berpindah ke bagian atas sini dan lintasan relnya sudah aktif nantinya akan dibuat satu lagi lintasan rel kereta api di sisi barat sini yang berupa beton nah sehingga secara keseluruhan nantinya akan menjadi double track atau jalur ganda dikerjakan secara bertahap ini ya karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan lah termasuk yang di sisi utara ini juga masih single track atau jalur tunggal kedepannya akan menjadi double track atau jalur ganda ya semoga pembangunan di kawasan simpang juglo solo selalu berjalan dengan lancar dan untuk seluruh para pekerja semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100% kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat selamat menikmati oke teman-teman cukup sekian tayangan video dari saya kali ini mohon maaf apabila terdapat salah perkataan terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas don channel selamat menikmati